Dan bagus ternyata, itu karena kejutan namanya Diharapan pula dengan Dewan Pengawas Nah kalau Dewan Pengawas KPK itu nanti Sebetulnya formulasi yang diharapkan oleh undang-undang Nanti dia menangnya bagaimana, tumpang tindih atau tidak Untuk pemberantasan korupsi nanti bagaimana Fungsi-fungsi Itu yang dikritik orang Bahwa Dewan Pengawas ini Berwenang Memberi izin OTT Penggeledahan Penyitaan Penangkapan Nah itu jadi problem karena OTT misalnya Apa Penyadapan Itu bisa jadi problem Karena Dewas itu kan bukan Pejabat penegak hukum Bagaimana dia bisa mencampur itu Nah ini yang Berasal dari hukum tapi Statusnya bukan pejabat Iya Bukan pejabat penegak hukum Nah ini nanti biar MK yang mutus Ya kan kan sedang digugat ke MK Tetapi proses Tapi sementara jalan dulu Kalau MK mutus kan bisa berubah Iya kan Fungsi-fungsi Nah fungsi-fungsi penegakan Apa Pemberantasan korupsi Yang tadi Prof. Mahfud bilang kan Kita kan mengenal selain KPK kan juga ada Kepolisian, Kejaksaan Yang juga mengambil hal yang sama Sebetulnya komposisi seperti ini Sekarang ini sudah betulkah Atau strateginya sebetulnya bagaimana Saya kemarin Bercerama di Rakernas Kejaksaan Agung Saya bilang Kalau Kalau Mau Kejaksaan Agung itu bisa jauh lebih hebat dari KPK Dalam pemberantasan korupsi Karena sumber dayanya lebih banyak Dia punya akar Struktur Sampai ke Iya tingkat dua KPK itu kan hanya di Jakarta Yang dibentuk di daerah-daerah Di provinsi itu Hanya di beberapa provinsi Gitu Iya Dan jika dilihat Sebenarnya Berapa uang negara yang diselamatkan oleh Kejaksaan Agung Dan oleh KPK Sampai sekarang jauh lebih banyak Kejaksaan Agung Cuma tidak terekspos Karena KPK kan Diekspos Anda bayangkan Objektif saja ya Saya pendukung KPK Tetapi secara objektif Harus saya katakan Perkara yang ditangani KPK itu Pernah sampai 16.000 KPK ya? Iya 16.000 Iya Yang masuk laporan Sesudah diseleksi 10% lah Yang menisarat Untuk ditutup Kira-kira 1.600 Tapi yang diselesaikan Setiap tahun berapa? Tidak sampai 100 Setiap tahun Iya kan? Iya Sehingga timbul Loh kok yang dipilih Yang enteng-enteng aja Yang besar-besar Tidak Diberita acarakan Melaporkan Kasus Di Sebuah kementerian Ada 16 kasus Ini buktinya Ini pak kasusnya Iya Sudah ada sekarang belum Bukan KPK Anda mau Sudah sempat Oleh sebab itu Sekarang Ini tumbukan perkara Yang mentah Ini coba mari kita dorong Ini kekejaksaan Ini kekepolisian Tapi polisi dan jaksanya Harus benar Kan gitu Iya Sampai jumpa